ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dunia servis elektronik di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan ampli toa modelnya ZA2060 ini dengan kerusakan tidak ada suaranya ya teman-teman sebelum lanjut untuk bagaimana cara penelusuran kerusakan dan cara servisnya teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe dan tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel dunia servis elektronik langsung aja simak videonya mungkin teman-teman ada kerjaan yang sama ampli toa modelnya ZA2060 ini dengan kerusakan tidak ada suaranya ini setelah di cek di bagian mesinnya itu tidak ada yang gosong atau komponen yang terbakar maka teman-teman untuk cara penelusurannya yang pertama nanti di cek bagian power supply ya di bagian power supply untuk tegangan output sekundernya nanti bisa cek ya ini kabelnya warna putih tegangan AC-nya berapa dan nanti diukur lagi secara pengukuran aktif tegangan DC ya di bagian power supply-nya setelah pengukuran tegangan DC nanti ini di cek di bagian pengukuran aktif di tegangan mesin power drivernya ya ini finalnya menggunakan transistor Toshiba C5198 ya ada dua untuk tegangan DC-nya ini melalui kabel hitam yang berhubung ke trafo OT ya dan nanti keluarnya atau outputnya di kabel warna ungu warna ungu dan warna abu-abu ya untuk tegangan plusnya nanti terhubung ke bagian kolektor transistor finalnya setelah itu nanti teman-teman bisa cek di bagian tegangan transistor finalnya di bagian basisnya ya apakah tegangan basisnya itu sekitar 0,6V ya kedua-duanya harus sama ya teman-teman ya apabila tegangan 0,6V-nya itu tidak ada atau belum sempurna jika sama maka teman-teman bisa cek di bagian mesin drivernya ya di bagian mesin driver ini teman-teman bisa cek dengan teliti dan telaten satu per satu pengukuran secara pasif dari boleh resistor, dioda, kapasitor, IC transistor, dan VAT nah ini teman-teman harus lebih teliti ya setelah mengukur secara pasif nilai komponennya teman-teman bisa cek juga jalur untuk PCB-nya ya apakah jalur ada yang putus atau tidak ya nah itu teman-teman cara untuk penelusuran cara pengecekannya itu seperti ini ya dari mulai trapo power supply mesin driver tegangan kolektor dan tegangan basisnya setelah itu nanti berikutnya ke bagian mesin tune control ya atau mesin pre-amik langsung aja untuk pengukuran di mesinnya itu pengukuran secara aktif ya yang pertama nanti pengukuran di bagian mesin power supply dari tegangan PCC input yang ada di kapasitor elko 4700 mikrobarat 50V ada fuse nanti dan diukur nanti di bagian tegangan kolektor ya yang ada di transistor finalnya power kita aktifkan ini power sudah aktif indikatornya sudah menyala langsung aja tes untuk pengukuran secara aktif ya gunakan tester di pengukuran DC volt ya DC volt untuk posisi kabel hitam ini teman-teman bisa terhubung ke casing ya atau block amplifier-nya dan bagian pin prop warna merah posisinya di fuse ya ini terukur 37 volt ya 37 volt fuse nya normal langsung aja diukur di bagian kabel kabel hitam ini yang menuju ke trafo dengan warna ungu nanti diukur untuk kabel warna ungunya wah kabel warna ungunya sudah terukur ya ini tegangannya berukur tegangannya 37 ya 37 volt dan warna abu-abu atau grey ini abu-abu 37 volt untuk tegangan PCC input nya normal ya teman-teman ya kita tes lagi di bagian tegangan basis ya tegangan basis ini terukur 25 volt teman-teman 25 volt yang sebelahnya yang sebelahnya ini juga sama 26 volt teman-teman nah untuk tegangan basis 25 volt 26 volt ini termasuknya tidak normal ya teman-teman ya karena normalnya itu tegangannya 0,6 volt DC ya ini tegangannya 25 volt DC artinya tegangannya over ya apakah tegangan over ini ada kerusakan di mesin drivernya ini teman-teman bisa cek lagi ya cara untuk mengeceknya ya ini teman-teman transistor finalnya dilepas terlebih dahulu ya teman-teman transistor finalnya di lepas terlebih dahulu dan nanti diukur ya apakah transistor finalnya yang rusak atau di mesin drivernya yang rusak teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu ya pengukuran secara pasif di transistor finalnya jadi transfer finalnya itu dilepas ya ya teman-teman selanjutnya ini pengukuran secara pasif ya setelah transistor finalnya itu dilepas ya gunakan tester di skala pengukuran pasif ini untuk pengukuran transistor ada lambang dioda ya ukur untuk transistornya ini C5198 untuk transistornya basisnya ada sebelah sini ya ini untuk basisnya dan ini transistornya rusak ya teman-teman ya untuk lebih memastikan ini teman-teman bisa menggunakan buser ya atau pengukuran menggunakan menggunakan buser ya nanti terhubung atau tidak untuk transistornya nah untuk transistornya coslet ya basis emitternya terhubung ya satu lagi untuk transistornya transistornya basis emitternya terhubung jadi untuk transistor finalnya ini rusak ya teman-teman ya sebelum untuk mengganti transistor yang baru ini teman-teman wajib ya untuk mengukur kembali pengukuran secara aktif untuk tegangan basisnya ya di transistor finalnya apakah tegangannya sudah normal atau belum ya sekitar 0,6V jadi sebelum pasang transistor final yang baru ini mesin drivernya harus dicek terlebih dahulu untuk pengukuran secara aktif ya oke ya ini teman-teman setelah tadi sudah dicek di bagian mesin drivernya ini pengukuran secara pasif ya dari mulai resistor diodang transistor fat ini sudah diketahui ya bahwa kerusakannya ada di bagian transistor finalnya ini C5198 ini keduanya rusak ya dan ada beberapa resistor ini yang 5W ini ada 2 biji ini juga rusak ya dan setelah diganti untuk resistornya resistornya ini menggunakan nilai 0,33 Ohm 5W ada 2 biji dan nanti selanjutnya sebelum pemasangan transistor finalnya ini C5158 ini sebaiknya teman-teman dicek terlebih dahulu ya untuk pengukuran secara aktif ya di bagian transistor basisnya ini tegangannya harus 0,6V DC ya keduanya harus sama yang tadi terukur tegangannya 25V dan yang sebelah sini adalah 26V itu terlalu besar ya over ya lanjut untuk pengukuran secara aktif ya sebelum pemasangan transistor finalnya C5198 langsung aja tes untuk pegangan aktifnya power sudah aktif ya ini kator sudah menyala ukur untuk transistornya di bagian basisnya gunakan pengukuran segala DCV untuk tegangan basisnya ini sebelah sini teman-teman ya ini terukur 0,4V 0,4V dan yang sebelah sini sekarang terukur 0,4V artinya untuk tegangan basisnya itu sudah normal yang tadi pertama diukur 25V dan 26V sekarang tegangannya sudah normal 0,4V apabila 0,4V ini terlalu kecil maka teman-teman bisa disetting kembali di bagian tegangan basisnya atau tegangan bias ini ada trim pot di sini ada trim pot nanti bisa diputar dibesarkan nah ini posisi trim pot di sebelah sini teman-teman kita geser searah jarum jam posisinya yang sebelah sini teman-teman kita atur di posisi putar ya teman-teman diputar ini sekitar posisi jam 1 jam 1 dan kita tes lagi untuk pengukurannya apakah tegangannya sudah 0,6V coba tes lagi tegangannya untuk tegangan basisnya ya teman-teman untuk tegangan basisnya sekarang terukur setelah trim pot nya disetting atau diputar ini tegangannya sudah 0,6V basisnya sudah 0,5V 0,6V maksudnya teman-teman artinya sudah aman untuk mesin drivernya selanjutnya dipasang transistor finalnya ya ya ini teman-teman setelah transistor finalnya sudah terpasang ini selanjutnya diukur kembali ya untuk pengukuran secara rapid di tegangan kolektor dan tegangan basis supaya jelas tegangannya di basis nya itu sudah sama ya kedua-duanya gunakan tester di pengukuran DCV yang pertama tegangan kolektor ini terukur 37V dan untuk tegangan basisnya ini terukur 0,58V 0,58V ini kalau dibulatkan jadi 0,6V ya teman-teman untuk sebelah sini tegangannya juga sama 0,5V 0,56V nah ini teman-teman untuk transistornya di tegangan basisnya itu sudah sama artinya untuk tegangan ini selisihnya di angka belakangnya 0,58V atau 0,56V kalau dibulatkan menjadi 0,6V jadi untuk tegangan basisnya apabila di sini tegangannya selisihnya banyak mungkin di sini 0,3V atau di sini 0,6V maka untuk salah satu transistornya itu akan cepat panas nah ini teman-teman setelah transistor untuk pengukuran aktifnya di bagian tegangan kolektor dan tegangan basis itu sudah normal maka selanjutnya adalah mengetes di bagian output speaker ini output speaker sudah terpasang dan kita tes untuk hasil suaranya bagian mic cik cik alo des 1 2 dis 1 2 cik alo dis 1 2 halo cik 1 halo cik 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 halo cik alo dis 1 2 halo dis 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 Cik, halo, 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 cik, 1, 2, halo, cik, 1, 2, halo, cik, 1, 2, halo, cik, 1, 2, 3 Ya teman-teman, Alhamdulillah untuk kerjaan servisan hari ini sudah selesai Amplifier merek TOA modelnya ZA2060 ini sudah selesai Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan amplifier TOA Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman Saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih sudah mendukung dan menonton konten channel Dinoservice Elektronik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh